Intro Jadi saudara-saudara sekalian Kalau Anwar Ibrahim Tak mendedahkan perkara ini Menjadi persoalan kita ialah Adakah kita akan tahu tentang kerugian 4.5 triliun ini Selama 26 tahun Tak pernah kita dengar pun benda nih Tapi akhirnya kita ketahui juga Saya berdoa supaya Kalau tidak pun semua uang ini dapat diperoleh semula Kita berdoa lah Sebahagian daripadanya boleh diperoleh Dan orang-orang yang terlibat dalam jenayah ini Dapat dikesan dengan secepat mungkin Hari ini satu keputusan Tentang kerugian RM 4.5 triliun ini Diumumkan dan Mengejutkan kita semua Yaitu keputusan siasat Malaysia Rugi RM 4.5 triliun adalah satu langkah yang tepat Keputusan kerajaan mengarahkan siasatan berhubung laporan Malaysia Mengalami kerugian akibat rasuah dan ketirisan adalah langkah tepat Berikutan setiap RM 1 ringgit yang dibelanjakan Mesti mempunyai hasil dan impak Yang diinginkan kepada rakyat dan negara Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Imer Research Datu Dr. Rais Hussein Muhammad Arief berkata Langkah-langkah pencegahan juga perlu diambil Untuk memastikan ketelusan secara radikal Dalam semua urusan kerajaan Keputusan yang sangat baik oleh Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk mengarahkan siasatan kerugian yang besar di alami negara Akibat rasuah dan ketirisan Antara langkah pencegahan diambil untuk memastikan ketelusan Dalam semua urusan kerajaan Seperti hanya mengamalkan sistem tender terbuka Tiada lagi rundingan terus atau tender terhad selain monopoli Dalam perniagaan sepatutnya dihapuskan Saya setuju dengan kata-kata ataupun dengan cadangan ini Iaitu semua tender tidak boleh lagi secara rundingan terus Atau tender terhad Semuanya haruslah melalui sistem tender terbuka Kerana dengan sistem tender terbuka Secara amnya ataupun secara sendirinya Harga kepada tender tersebut akan jadi jauh lebih murah Ini boleh menjimatkan uang negara sehingga berbilion ringgit Kalau anda masih ingat Anwar Ibrahim pernah mengatakan Salah satunya ialah tebatan banjir yang sebenarnya boleh menjimatkan Boleh dijimatkan sehingga berbilion ringgit Dengan sistem tender terbuka Tapi oleh kerana adanya tender terhad atau tender rundingan terus Maka kita kerugian berbilion ringgit Jadi itu sebabnya Saya amat menyokong tindakan Untuk pelaksanaan semua tender Dalam bentuk tender yang terbuka Selain itu Ianya juga akan mewujudkan persaingan yang sehat Dan tidak ada lagi Lobby melobby monopoli di sana sini Dan paling teruk wujudnya unsur-unsur atau galakan untuk melakukan rasuah Oleh itu modal atau model input-output outcome Atau hasil impak Mesti dipraktikkan dalam semua peringkat perolehan Daripada perancangan budget sehingga pelaksanaan budget Pada Sabtu Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menyatakan Pihaknya mengarahkan agar siasatan dijalankan Berhubung laporan Malaysia mengalami kerugian mencecah RM4.5 triliun dalam tempoh 26 tahun Akibat rasuah dan ketirisan Sebelum ini Emir Research memaklumkan Malaysia dianggarkan mengalami kerugian sebanyak RM4.5 triliun dalam tempoh 26 tahun Disebabkan rasuah dan ketirisan Mengulas lanjut Rais Hussein menekankan kepentingan Penting penerapan yang padu IOI Dalam sektor awam di Malaysia Sebagai salah satu cara yang paling terpantas untuk membina semula potensi nasionalnya Dalam setiap aspek Kami ingin menekankan sekali lagi Betapa pentingnya pelaksanaan pendekatan IOI Untuk kebaikan negara ini kata beliau Hanya pemimpin yang benar-benar berminat untuk membina semua Malaysia Daripada runtuhan Akan mengutamakan dan memperjuangkan Pelaksanaan IOI Di pelbagai sektor perkhidmatan awam Sebaliknya Mereka yang ingin mengekalkan budaya ketirisan itu Akan mengabaikan Menangguhkan atau menentang secara langsung jelas beliau lagi Sebelum kita berpisah Sila share video ini Supaya semua orang tahu Keputusan Anwar Ibrahim Untuk menyiasat Kerugian Malaysia RM 4.5 triliun Adalah satu langkah yang tepat Terjumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Malaysia kerugian RM 4.5 triliun Selama 26 tahun perkara ini kita tak pernah tahu Tapi akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Kerana dengan ketentuan Allah Maka Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan terbongkarlah rahasia RM 4.5 triliun ini Yang baru saja didedahkan oleh satu kajian dan juga telahpun ditanggapi oleh Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim menyatakan bahwa beliau telah mengarahkan semua pihak yang berwajib termasuk SPRM, LHDN dan Bank Negara Malaysia serta PDRM untuk mengambil tindakan sewajarnya Saudara-saudara yang saya nak ulas kepada anda semua ialah Mungkin anda tak tahu sangat berapa besarnya nilai RM 4.5 triliun itu Saudara-saudara sekalian bayangkan selama 26 tahun negara kita kerugian berjumlah RM 4.5 triliun Sehinggakan apa yang berlaku kepada Malaysia kita seakan-akan amat tertinggal berbanding dengan Singapura Berbanding dengan Singapura Kalau ikut sebenar kita sebenarnya boleh bersaing dengan mereka Bayangkan saudara begini saja andayan itu Kamu share kepada semua orang Supaya orang tahu bahwa nilai RM 4.5 triliun itu kalau dibina rumah Hari ini kalau ianya dibina sebuah rumah yang bernilai RM 200.000 sebijik rumah Hampir semua penduduk yang ada di Malaysia akan memperoleh seorang satu rumah percuma Bukankah itu satu perkara yang menarik? Bukankah itu satu perkara yang hebat? Bayangkan itu kalau RM 200.000 Rumah RM 400.000 Sebuah banglo kalau dibina setiap rakyat Malaysia Diberi sebuah banglo bernilai RM 400.000 Hampir keseluruhan rakyat Malaysia Boleh dapat rumah percuma tanpa perlu bayar apa-apa Kalau RM 4.5 triliun ini dibina rumah Bayangkan begitu teruknya perbuatan sakau tersebut Yang menyakitkan hati kita ialah RM 4.5 triliun ini terangkum dengan pelbagai kesalahan jenayah Ada yang rasuah Ada juga yang tak bayar cukai Ada juga yang diselewengkan Ada juga yang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!